Ya, Pemirsa, di segmen akhir ini kita juga akan melihat sejauh mana implementasi dari cinta rupiah. Karena dulu kita pernah bersosialisasi tentang cinta rupiah, tapi saat ini kita sudah lupa lagi. Nah, harus seperti apa kita mulai cinta rupiah lagi, ya? Gimana nih, Pak? Supaya gerakan cinta rupiah ini ada berkesinambungan, ya? Kadang-kadang di kita ini anget-anget aja gitu. Kalau lagi ada masalah, kita seperti ini, ya? Sama dengan BBM dulu, ya? Dulu ketika kita ada masalah dengan harga BBM, kita lari ke gas. Tapi kalau harga BBM lagi murah, kita lupakan lagi gas. Jadi sama, rupiah juga begitu. Jangan-jangan nanti cinta rupiah yang sekarang kita galakkan lagi, dilupakan lagi. Nah, bagaimana sih agar ini berkesinambungan, apa sih masyarakat itu untungnya apa sih kalau dia harus menggunakan rupiah itu menjadi penting mungkin? Ya, yang pertama tadi kan masalah kedaulatan yang dari aspek hukum, ya? Yang kedua memang dari segi ekonomi. Dari sisi ekonomi memang ada. Jadi, kalau kita menggunakan rupiah, itu ada yang unnecessarily demand dari USD tadi yang untuk ditransaksikan itu berkurang. Maka rupiah menjadi menguat, ya? Ya, sebetulnya itu dampaknya di stabilitas makro, khususnya di nilai tukar itu terbantulah dari sisi itu, ya. Kemudian kalau menggunakan rupiah itu kan supaya kita lebih cinta lagi dengan rupiah, ya kita sangat menghargai nanti. Dan ini kan supaya rupiah itu tuan rumah di negeri sendiri. Nah, pengawasan Bank Indonesia tentunya juga harus menggandeng dengan pihak lain lah pengawasan. Selain masyarakat bisa melaporkan kalau masih ada yang pelaku bisnis yang dia menolak rupiah menggunakan falas, ya Bank Indonesia juga dengan aparat, juga kita kerjasama itu. Mudah-mudahan juga ini akan berlangsung terus. Nanti kalau mereka lapor, laporannya ke mana, nih? Bisa ke aparat, bisa ke Bank Indonesia juga. Karena itu sudah disosialisasi kepada aparat juga, ya? Sudah. Cinta rupiah ini tidak sekedar kedaulatan, tetapi secara ekonomi ini akan sangat penting. Kenapa? Artinya kalau semua warga masyarakat ini cinta rupiah, maka rupiahnya jadi bernilai. Ada nilainya. Betul. Sehingga kalau rupiah ada nilainya, barang-barang kita juga ikut bernilai. Artinya selain barang-barang bernilai, juga inflasi bisa ditekan salah satunya, ya. Kalau rupiah makin menguat. Karena ketergantungan kita terhadap impor pun akan jauh lebih, harganya lebih murah, kan? Betul. Jadi, aplikasinya akan sangat luas. Jadi, gerakan cinta rupiah ini tidak sekedar bahwa kita cinta dalam arti hanya menggunakan alat sebagai alat pembayaran saja. Tapi esensinya lebih luas lagi, yaitu kita akan bisa meningkatkan nanti produktivitas nasional dan sebagainya. Karena tadi nilai barang-barang kita menjadi bernilai. Hmm, oke. Nah, begini Pak Tirta, ini kalau saya lihat ada ekspektasi terhadap rupiah yang makin melemah. Sehingga orang tuh sekarang nyimpen uang ditabungan dalam bentuk dolar. Oh, gitu ya. Masyarakatnya. Nah, si dunia usaha melihat, wah ini bakal melemah. Saya nggak usah investasi dulu deh, saya taruh di bank dulu. Nah, ini perilaku seperti ini kan bertentangan sebenarnya dengan tadi kita cinta rupiah tadi. Ya, sebetulnya kalau soal pelemahan terhadap rupiah ini kan secara relatif ya. Di negara-negara lain juga sama. Karena sebetulnya yang menguat ini adalah US dollarnya. Jadi, Malaysian Ringgit pun melemah. Bahkan pelemahannya lebih dalam daripada rupiah. Year to date itu kalau rupiah melemah sekitar 6,8 persen. Malaysian Ringgit sudah 7,5 persen. Jadi, lebih dalam lagi melemahnya. Tetapi, Bank Indonesia kan akan jaga kursi itu supaya juga tidak terlalu melemah. Karena kalau terlalu melemah, ada target ekonomi makro yang bisa tidak tercapai risikonya. Misalnya, inflasi. Kalau rupiah terlalu melemah kan imported inflation juga akan tinggi. Nanti target inflasi nggak tercapai. Kemudian investor juga tidak tertarik untuk masuk. Jadi, Bank Indonesia berkomitmen akan menjaga stabilitas makro itu. Dan itu sebagai tugasnya ya. Nah, gue ini problemnya gini. Tugasnya kan Bank Indonesia. Tapi kan perilaku sektorialnya ada di pemerintah. Ada di persamaan gimana nih? Supaya konek antara Bank Indonesia dengan perilaku kebijakan pemerintahnya gitu. Kalau tidak kan bisa melemah terus. Iya, betul. Memang kuncinya adalah bagaimana pemerintah menciptakan inklim yang kondusif. Menekan high cost ekonomi. Dan juga mempermudah berbagai macam investasi gitu. Karena sebenarnya kalau secara hitung-hitungan ekonomi, ketika kita mempunyai duit, itu ditaruh di bank, ini potongan pajaknya aja udah tinggi. Nah, jadi kalau profit margin kita berusaha itu masih sekitar 4-5 persen saja gitu, itu masih orang masih tetap memilih investasi. Oh, investasi ya. Oke. Nah, itu yang harus, yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi, artinya bahwa kalau masyarakat berpikir cari untung sendiri, ya negaranya akan semakin terpuruk gitu ya. Bahkan dalam hitung-hitungan, kalau rupiah itu 15-16 ribu itu bisa kita jadi krisis. Nah, bagaimana nih Bu Eni, supaya orang itu jangan sampai kita terperosok dalam krisis, selain Bank Indonesia menjaga, pemerintah mesti jaga seperti apa nih? Iya, betul. Selain tadi iklim yang kondusif, dalam jangka pendek, apakah perlu misalnya standby loan yang ada dengan bilateral itu, kita mintakan supaya stabilitas kita terjaga dengan adanya Yunani, dengan adanya The Fed misalnya, seperti apa? Jadi, stabilitas sektor moneter ini memang penting. Makanya kan kemarin ada kebutuhan yang sangat urgen, untuk segera misalnya ada undang-undang mengenai GPSK gitu kan. Nah, itu antara lain untuk tadi mengantisipasi berbagai macam resiko yang mungkin terjadi. Nah, di samping itu juga sebenarnya yang kita perlu jaga, ini kan bagaimana sektor real ini tetap berjalan, tetap ada produktivitas gitu. Karena kalau sektor real ini... Jadi, kalau swastanya nggak jalan, pemerintahnya belanjanya harus lebih cepat ya, supaya ada efek turunannya gitu ya. Nah, ini kan kelihatannya pada triwulan 2 ini belum berjalan juga nih. Belum, triwulan 2 itu sampai dengan akhir Mei ya, itu masih di bawah 10% rata-rata. Baru 8% katanya ya. Baru 8%, apalagi belanja modal masih dikisaran di bawah 5%. Nah, ini memang problem. Nah, ini yang memang harus betul-betul menjadi concern gitu dari pemerintah, bagaimana ikut menstimulan dari sektor real kita. Karena kuncinya memang kalau moneternya sudah stabil dan juga ini menjaga gitu, nah, ini yang harus berlari kencang. Nah, itu harus ada stimulus gitu kan, durungan dari... Harus seiring lah ya, antara fiskal, moneternya, dan sektor real gitu ya, kalau kita lihat. Nah, oke. Sebagai langkah sosialisasi ini, supaya efektif rupiahnya, wajib rupiah ini, apa sih Pak yang dilakukan BI ini? Ya, ya. Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, kalau sosialisasi kita terus ada ini, Bank Indonesia juga menyediakan call center 131, masyarakat bisa nelpon saja setiap hari, jam kerja, jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Bank Indonesia juga menyediakan klinik gitu ya, nanti ditelepon di sana, mendaftar, klinik itu setiap hari Selasa dan Kamis, sehari dua kali itu pagi. Apa tuh tugas kliniknya itu apa? Klinik itu bisa konsultasi secara khusus gitu ya. Maka tadi ya, penggunaan rupiah, lalu kalau dia butuh dolar gimana gitu ya? Ya, butuh dolar bagaimana, apakah usahanya itu harus menggunakan rupiah atau boleh sebagian dengan falas? Karena ada kan usaha dengan karakteristik tertentu yang bisa dikecualikan gitu ya, walaupun tidak satu usaha itu, tapi nanti akan dipilah-pilah. Kalau TKA gimana, tenaga kerja asing? Tenaga kerja asing, kalau yang dia memang ekspatriat, yang dari luar ditugaskan begitu ya, gajinya masih dibayar di luar negeri ya, itu dengan falas. Karena gajinya dibayar. Tapi kalau... Yang mau pekerjakan orang Indonesia, harus pakai rupiah. Ya, harus rupiah. Kalau kerjanya di sini, memang dia masih pun orang bule, tapi pekerjanya di sini. Dibayar oleh orang Indonesia pakai rupiah. Pakai rupiah. Pakai rupiah. Atau mereka juga spendingnya rupiah ya. Oke, oke. Ini menarik ya. Ya, Bu Eni, mungkin apa juga yang supaya Bu Eni juga bisa menghimbau bahwa sekarang ini dengan seperti ini, pemerintah juga harus membantu. Misalnya bukan hanya BI saja yang bersosialisasi. Tadi pemerintah membantu cinta rupiah. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahnya terhadap cinta rupiahnya, bukan terhadap industri-nya? Iya. Ini kan pemerintah sebenarnya tidak hanya suasana yang selama ini masih menggunakan transaksi rupiah. Betul. Jadi di pelabuhan, pelindung itu kan BUMN. Itu menarik, betul. BUMN juga yang masih. Itu juga BUMN. Pertamina juga pemerintah BUMN. Nah, ini untuk memberi contoh tauladan, ini memang harus dimulai dari pemerintah dulu. BUMN, BUMN ini harus sepakat gitu kan. Seperti kemarin kan Menteri Perhubungan sudah memberikan suatu keputus capman ya, bahwa transaksi di pelabuhan ini harus menggunakan rupiah. Dan itu menarik, transaksi jasa itu 78% ternyata defisitnya karena di pelabuhan. Permendak itu sudah 2013 malah. Jadi seluruh transaksi perdagangan ini juga harus dalam bentuk rupiah. Nah, dukungan-dukungan seperti itu yang... Artinya kalau ini didukung nanti, berarti nantinya defisit transaksi jasa kita akan berkurang dong ya? Mudah-mudahan ini ya? Dengan kalau kita lihat 78% di pelabuhan, dan pelabuhan harus buka rupiah gitu ya? Betul. Oke. Baik nih Pak Tirta, Bu Eni, banyak hal. Mudah-mudahan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah bisa sama-sama mulai mencintai rupiah. Mudah-mudahan ya. Kemarin cuma ngomong Pak, tapi sekarang melakukan rupiah gitu ya? Terima kasih atas kehadirannya. Ya pemirsa, dari perbincangan tadi, maka sebenarnya mari kita bersama-sama mulai mencintai. Uang, mata uang kita sendiri yaitu rupiah. Sehingga kalau semua menggunakan mata uang rupiah, maka cenderung rupiah kita akan makin menguat terhadap USD. Dan tentunya harga barang-barang tidak akan melambung tinggi. Dan itu yang kita harapkan, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terjamin. Nah, untuk yang masih menggunakan USD, tentu saja ini masih ada satu negosiasi, artinya sampai dengan kontrak itu terjadi, itu masih bisa dilakukan. Oleh karena itu ada klinik, kemudian juga ada hotline yang bisa dilakukan, sehingga masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir dengan pembelakuan nilai tukar rupiah sejak 1 Juli. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.